Pondok pesantren memang dikenal lebih banyak mengajarkan santrinya pendidikan keagamaan. Namun ternyata di Pondok pesantren sumber daya Attaqwa, Pomosda, Tanjung Anom, Nganjuk, Jawa Timur, para santri justru bisa belajar pengetahuan apapun termasuk tentang pertanian. Salah satunya para santri Pomosda mengembangkan budidaya tanaman porang di Polibek di area kebun Pondok pesantren. Budidaya porang di Polibek ini terbilang langka karena biasanya para petani menanam porang langsung di lahan di kawasan hutan. Para santri yang tergabung di kelompok pertanian ini rutin melakukan perawatan terhadap bibit tanaman porang. Mereka berbagi peran untuk mulai menyiram pupuk untuk tanaman, membersihkan rumput di Polibek, serta memilah bibit yang rantingnya patah. Budidaya tanaman porang sebenarnya sudah dilakukan sejak 6 tahun lalu oleh pengurus Pomosda. Karena hasilnya yang kurang memuaskan akhirnya berinovasi menggunakan Polibek. Kelebihan budidaya porang di Polibek ini bisa lebih praktis, mudah untuk perawatan, serta bisa melihat secara langsung perkembangan bibit sebelum ditanam ke lahan. Kini Pomosda sudah bisa budidaya 30 ribu bibit lebih selama musim tanam. Sementara untuk yang ditanam, Pomosda sudah bekerja sama dengan perhutani dan sejumlah kelompok tani, sehingga mereka tidak kesulitan untuk pemanfaatan bibit tanam porang yang sudah dikembangkan. Dari hasil budidaya tanaman porang ini, Pomosda bisa menghasilkan uang hingga mencapai miliaran rupiah. Baik dari hasil penjualan bibit tanaman porang yang dari Polibek maupun hasil kerjasama tanaman porang di lahan perhutani dan kelompok tani. Awal mulanya kita sudah budidaya porang itu kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Nah saat itu kan kita masih menggunakan umbi. Umbi ini yang kita dapatkan dari masyarakat sekitar hutan, jadi diambil dari hutan. Hanya saja dalam proses tersebut banyak juga yang tidak tumbuh, itu hampir sekitar 30 persen. Terus kemudian pimpinan kami, Bapak Kiai Tanjung, beliau memiliki sebuah ide bagaimana kalau dari kata, jadi pembibitan kita ada dua, pertama menggunakan biji, terus kemudian kata. Nah dari kata ini kalau ditanam di Polibek dulu, karena dari Polibek ini nanti bisa menjamin kesiapan dari bibit itu untuk ditanam di lahan. Dalam perkembangannya, saat ini Pemusda sudah menandatangani MOU dengan instansi asal Jepang tentang penyediaan tanaman porang. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Iyanafi melaporkan. Terima kasih telah menonton!